Hai Hai bagusnya nih kacamatanya ini kemarin kita eh saya dikasih ini dan saya dapat kejutan dari kolega-kolega saya kembali kerja tuh Selasa kita pulang dari dari Indonesia itu hari Jumat dan saya kembali kerja itu hari Selasa dan ternyata mereka punya kejutan kita sebenarnya sih saya tahu akan ada maksi cuman saya pikir hanya beberapa hanya hanya tim kita aja ternyata ada tim lain yang ikut katanya merayakan dan dimanjak banget apa dapat kado ada kado ini ada dapat boneka ada apa mau untuk ngopi Oh ngomongin ngopi bentar 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 saya baru buat kopi baru buat kopi tadi cuman lupa eh dan sedang makan ketapang ketapang ini buatan kawan kita di begor-kawan mantep banget jadi kalau misalkan ada yang mau coba nih kontak saya nanti saya kontak dia dan mungkin kalian bisa beli bisa dengan ada dia rasa itu sembari kerja ngantuknya luar biasa saya pikir saya pikir saya tuh merasa jet lagnya minta ampun ya ternyata saya itu sakit besoknya saya nggak kerja badan panas hidung melet melet hidung turun-turun apa apa sih bahasa Sundana ngucur seharinya eh sehari ini juga saya belum 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 begitu pulih ditambah kena apa cold sore makanya kita nggak berani duduk depan nggak berani duduk depan kamera dikarenakan ini tadinya merah berani banget besar sakit gatel sekarang udah agak baikan dari itu beres buci tapi dikarenakan apa dikarenakan hujan di luar jadi kita pakai pengering lalu buat kopi sekarang udah cukup duduk depan kamera kita tuh mau ngomongin tentang kemarin perjalanan ke segelasku airport oke dari sini kita pergi itu pagi jam jam 11 kita pergi dari sini dikarenakan kita janji untuk simpan kiko nitip kiko di penghinapannya itu jam 12 siang kiko come on sampai di sana kita membuat Eco Settle dulu dan berharap dia oke selama 18 hari kita tinggalkan tapi ternyata dia oke karena kita kemarin dijemput dia kan lalu setelah beres di sana kita menuju Glasgow sesampai di Glasgow kita langsung menuju ke parkiran jangka lama, jangka panjang agak jauh dari dari airport sehingga kita ke sana simpan mobil kita dan kuncinya lalu kita diantar oleh shuttle bus kalau gak salah biayanya itu kalau dirupiahkan itu 1,4 untuk 19 hari dari situ kita diantar ke airport tapi supirnya baik karena gak ada orang lain lagi dia antarkan kita dekat ke tempat hotel kita karena hotel itu hanya 3 minit kalau misalnya kita harus lari dari hotel ke airport tanpa bagasi dan segala mungkin hanya 3 menit 3 menit jalan kita tinggal di hotel malam itu makan malam kita di hotel karena gak ada restoran dimana-mana kecuali di airport tapi karena hujan jadi kita makan di hotelnya besoknya itu kita pergi ke airport sengaja agak pagian untuk simpan bagasi karena cekitnya udah online semalam dan kenapa sayang sorry tapi kok ganggu dan saya paling suka untuk antri paling depan untuk dapet boarding pass setelah itu kita tenang selagi nunggu cek in buka saya duduk-duduk sembari rajut ternyata dia rekam saya sedang rajut tanpa saya tahu tapi mah kebiasaan kalau ngeliat mah antem dia pasti rekam setelah cek in buka dan kita dapet boarding pass kita langsung ke departure lalu ke duty free selamat menikmati wow di duty free saya waktu itu beli ini di glassgo duty free saya beli ini duty free dengan kenapa beli itu karena saya lupa ketinggalan yang saya di rumah yang noise cancelling itu karena untuk itu jadi saya bisa bobo di pesawat ya tadi itu waktu saya sibuk rajut si papi itu pergi untuk video fasilitas di glassgo airport yang kita lihat itu glassgo airport itu udah ubah ya kalau gak salah semenjak 2014 kalau gak salah besar perubahannya karena saat itu ada commonwealth games kalau salah maaf ya tempatnya diperluas terutama gate yang untuk emirat karena saya kita selalu disitu untuk naik emirat itu selalu disitu berikut ini adalah clip dimana kita ada di airport dari hotel itu kita jalan karena bawah bagasi itu pisaran 5 menit langsung menuju ke gerbang kita motong jalan ke bawah adren yang bertingkat itu di jalanan itu ada taksiran halte-halte base dan halte shuttle bus untuk seperti parkir hotel dan macam-macam setelah itu masuk ke rantai dasar itu seperti biasa kita langsung melihat ada monitor pemberitahuan jadwal check-in dan desknya dan di area itu ada beberapa desk ya dari pintu masuk pintu utama ya ketika kita ke kiri ke ujung kiri setelah check-in desk itu ada gerbang untuk international right kedatangan internasional dan di area situ juga ada cafe dan kalau kita ke kanan di area itu ada toko koper dan tas-tas dan di situ juga ada service untuk wrap luggage dan ada toilet WH Smith ada pula kiosk informasi dan di depan kiosk informasi itu ada gerbang kedatangan domestik dekat situ juga ada tempat penukaran uang ada pula ATM mesin di situ apalagi di sebelah situ ya oh ada starbucks ada pula tempat bermain seperti air hoki ada juga bar pub restoran sepertinya itu tradisional scottish diseberangnya itu ada toko Mark and Spencer dan di area sini juga dimana kita duduk untuk nunggu seperti tadi ketika pagi saya duduk di sini sebalik merajut kalau kita kembali ke area check-in di situ ada escalator menuju lantai 2 dimana ada automatic gate untuk masuk ke security ada toko celtic bottle club celtic disitu dan di lantai 2 ini kita bisa langsung menuju parkiran jadi gedung airport dan gedung partner terkoneksi di lantai 2 di dalam area setelah security ada beberapa toko seperti high street toko seperti booth WH Smith dan toko elektronik restoran kafe BKP dan beberapa toko aksesoris itu ada di setelah security seperti tadi saya bilang area gate untuk dimana kita nanti terbang Emirat itu diperluas dan lumayan besar sekarang dan juga ada tempat untuk sembahyang dan sayangnya kita juga tidak video itu tapi mungkin nanti karena saya akan kembali terbang dengan Emirat lagi akan saya coba untuk lipat itu ah pesawatnya sudah landing dan sedang menurunkan penumpang makanya kita sedang menurunkan untuk panggilan untuk berbina kita tidak detail banget untuk menunjukkan fasilitas di airport ini karena sudah banyak yang sudah meliput kita hanya cerita tentang apa yang kita lihat sekarang kita sudah aja di dalam pesawat untuk persiapan perbang sekarang saya sudah dulu karena mau ajak kita main di halaman oke bye bye selamat menikmati